Bares Krim Polri turut menanggapi soal hasil putusan sidang praperadilan pergi setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Karopen Mas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Truno Yudowisnu Andiko mengatakan sejumlah langkah yang dilakukan Polda Jabar usai pergi dinyatakan bebas oleh hakim. Ia mengatakan bahwa Polda Jabar bakal menindaklanjuti putusan hakim Eman Sulaiman yang menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka pergi tidak sah. Truno Yudow hanya menyampaikan keterangan yang diterima oleh Polda Jabar terkait hasil sidang praperadilan pergi hari ini. Sebagai informasi permohonan gugatan praperadilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, pergi setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri, Bandung. Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Pegi alias perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Ada pun Pegi melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan praperadilan pergi yang diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10 PID PRA 2024 PN Bandung. Gugatan praperadilan Gugatan praperadilan Gugatan praperadilan